menyampaikan pengungkapan tindak pidana ekonomi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat catra dokter semua rekan-rekan sekalian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bipumas kami akan menyampaikan bahwa hasil ungkapan kami terkait dengan tindak pidana hasil di depan mungkin di depan rekan-rekan bisa lihat kami sudah melakukan pengungkapan terkait dengan yang sering dikatakan balpres rekan-rekan mungkin sekarang sedang rame dan sering dengar balpres nah jika sudah melakukan pengungkapan terkait dengan balpres kemudian satu lagi kita juga mengungkap terkait dengan handphone nah disini di depan rekan-rekan kami berhasil mengungkap ada 535 karun barpres atau pakaian dan barang bekas lainnya kami berhasil mengungkap ada 535 karun atau 535 barun untuk handphone sendiri kami mengungkap ada 577 unit handphone di gagal kemudian ada 27 unit tablet ini ada di depan rekan-rekan semua rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan kami di depan ini kami menerapkan ada beberapa undang-undang yang pertama yaitu terkait dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik kemudian juga kami menerapkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan selain itu kami juga menerapkan menerapkan undang-undang terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen ini sebagai awal yang kami sampaikan mungkin rekan-rekan ada yang bertanyakan saya abdi dari tribunus mau nanya sedikit modus saya abdi dari tribunus mau nanya terkait dengan modus apa namanya balpres dan juga khususnya handphone ini pak masuk ke Indonesia itu gimana caranya lalu apakah dalam kasus ini juga ditetapkan tersangka atau pelaku dalam kasus ini gimana terima kasih terima kasih dari kedua hasil ungkapan kami ini kami sudah menetapkan dua orang tersangka satu tersangka terkait dengan penyelundupan handphone dan satu tersangka terkait dengan babpres ada pun modus operandinya yaitu untuk babpres ini ada beberapa modus operandi yang pertama yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka itu dia mengimpor langsung dari luar melalui e-commerce atau mungkin rekan-rekan pernah dengar Alibaba jadi dia pesan di Alibaba masuk ke Indonesia kemudian dia menjual selain itu dia juga mengambil dari beberapa importer lainnya yang kemudian juga dia rapikan kemudian dia jual kemudian yang kedua hasil ungkapan kami ini dari pedagang jadi memang barangnya sudah ada di Indonesia kemudian kami lakukan penindakan penindakan kepolisian mereka menjual barang tersebut tapi dalam skala besar dalam arti kata kami bukan melakukan penindakan di toko-toko seperti di senen atau di apa namanya di pasir tanah abad dan sebagainya tapi kami mengambil atau menindak penjual yang berskala besar jadi mereka menjual dengan berapa seperti ada 10 atau 50 bal atau 100 bal itu yang kita lakukan penindakan nah kalau handphone sendiri itu mereka langsung mengimport dari luar negeri dari luar kalau handphone ini dari China kalau dari barpes ini berbagai negara ada yang dari Korea ada yang dari China dan ada juga yang dari Jepang dan rekan-rekan sekalian termasuk Amerika juga ada yang mereka import seperti itu yang mungkin bisa saya bilang yang lain mungkin ada bertanyaan selamat menikmati